Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, saya ucapkan kepada rakan-rakan sekalian atau sobat angler dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya, Aziz Tasunjaya Ya, semoga rakan-rakan atau sobat angler semua dalam keadaan sehat, tetap semangat ya Ya, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah benang PE Nah, kebetulan PE saya sudah terlalu lama, saya ingin ganti, tapi coba merek baru yang harganya ya masih lumayan terjangkau ya Ini saya akan review nih, ini PE-nya Dari Hunter atau PE Aba X9 atau 9 Jalinan ya Atau 9 Untayan Nah, untuk yang saya review ini, ukurannya yang PE 1,5 panjangnya 300 meter Kemudian, kalau keterangan di sini kekuatannya 22 lb atau 22 pons ya Kalau dalam kilo itu setara dengan 9,98 kg Jadi, sebelumnya saya pakai PE, PE Graffiti yang 1,5 Nah, sekarang saya mau coba PE yang lain, kebetulan ini belum ada yang review di Youtube Jadi, saya mau review ya Ya, mudah-mudahan ini jadi dapat nambah informasi buat teman-teman Kalau yang mau coba PE ini Ini untuk harga Kisaran 180.300 meter X9 ya Kalau yang saya pakai sebelumnya itu punya Graffiti, X-nya ada 8 Harganya ya Gak beda jauh ya Sedikit lebih murah yang ini Oke Nanti Akan saya coba dipasangkan ke reel saya Ini yang buat saya coba casting atau light popping Ini size-nya ukuran 5000 Kitage dual power Nanti saya akan coba gulung di sini Kira-kira ada sisa PE-nya atau enggak Nah, di sini juga ada keterangannya ya Kapasitasnya Kalau di sepulnya ini Untuk PE 3 biasanya muatnya 200 meter ya Saya coba pakai PE-nya Graffiti yang 2,5 Ternyata 200 meter cukup Cukup ya 200 meter yang 2,5 punya Graffiti Berarti ya diameternya lumayan besar sih Graffiti Yang ini juga diameternya lebih besar sedikit Makanya saya ambil yang 1,5 Yang mudah-mudahan bisa muat semua nanti di sini Nah, untuk PE-nya juga nanti akan saya coba tes goban Jadi akan saya coba gunakan leader Ini leadernya Saya pakai 30 lips Karena 30 lips di atasnya dia Harusnya bisa kuat nahan ya Secara logika Tapi nanti saya simpul Dengan menggunakan simpul relix note Kemudian ujung leadernya saya pakai rolling swivel Baru setelah itu nanti saya pakai tali PE lagi Di sambungan ke beban Oke, akan saya coba gulung dulu ya Ke velgiteknya Baru nanti setelah itu saya kasih leadernya Oke, sebelum digulung Penampakan PE-nya seperti ini ya Ini PEG-nya Apa? Hunter X9 High Abrasion Resistance Zero Stretch Power Fishing Line 300 meter, 1,5 22 LB Nah, ini keterangan di belakangnya Ya, klaim-klaimnya ya Abrasi tinggi Tahan UV Terus super halus Bisa baca sendiri ya Diameter kecil ya Jadi Ini Sempurna untuk digunakan Pada kondisi mancing Apapun Lontaran lebih jauh Atau casting lebih jauh Oke, jadi ini Akan saya coba casting nanti Tabung kartu sini ya Dalamnya Oke Seperti ini Untuk warnanya dia 5 warna Beberapa warnanya agak daft ya Ada ungu, hijau, kuning, sama oranye 5 warna ya Gampang diingat Kalau 5 warna Ungu Hijau Kuning Oranye Sama biru Ya, pe-nya Emang Enggak halus-halus banget ya Sedang lah ini Enggak Kalau menurut saya sih Oke, saya coba gulung ke Sepul Oke, sobat inggras sekalian Ini cara gulung saya Dari PE ke spool ya Jadi Saya jepit pakai kaki Lubangnya seperti ini Saya jepit Jadi biar ada tensi ya Gak usah Jepitnya gak usah terlalu kenceng Kira-kira dia Sampai ada tensinya aja ya Supaya Lebih padat Ya, untuk PE 1,5 300 meter Cukup ya Di Real G-Tech Dual Power Yang size 5000 Dan ini Kalau saya perhatikan Juga PE-nya gak terlalu Blue bear Masih di bawah V-shape-nya ya Jadi ya Sepertinya Gak akan kusut Kalau kelebihan Dia akan kusut ya Nanti Akan saya tes ya Casting-casting Kusut atau enggak Dengan Kapasitas Benangnya yang 300 meter Kalau menurut saya sih Kayaknya ini gak terlalu kelebihan Tentu Gulungnya harus dicepit ya Ada tegangan ya Supaya dia lebih padat Karena kalau dia kurang padat Otomatis nanti Kapasitasnya jadi lebih sedikit Ini saya Enggak Enggak keras-keras banget ya Oke, teman-teman bisa lihat ya Kalau dari samping ya Tuh Ini dia pas di bawah V-shape-nya nih ya Jadi enggak over Kalau over di atas V-shape sini Yang garis ini Biasanya nanti dia Gampang kusut Waktu kita casting Oke, ini nanti akan saya coba Casting-casting atau light popping Kira-kira kusut atau enggak Ini 300 meter pas Untuk P-s1,5 Ya, kalau keterangannya Di Sini ya 0,285 200 meter Atau untuk P-s3 Oke Untuk sembungan lidernya Saya pakai Relix Note ini Kemudian Saya pakai Snap aja lah Biar simple ya Bebannya udah siap Saya siapkan di depan itu Saya tes aja langsung Dari 8 kilo aja lah ya 80% Nanti sampai 95% saya tes Dari kapasitas benangnya Oke, langsung kita tes aja ya Biar cepat Oke, saya gulung pakai ini ya P-nya Gak langsung saya tarik dari Relix Supaya P-nya Gak cacat semua ya Takutnya dia Karena nanti Kesek-kesekan Pas ditarik Terakhirnya P-nya cacat Jadi saya gulung disini aja Oke, saya coba tarik 8 kilo Putusnya di HP-nya Bismillahirrahmanirrahim 8 kilo Sekarangat Saya coba pakai kacamata dulu Takut jepret Oke, saya udah pakai kacamata Ini langsung saya tes 95% Putusnya tangga dia ya Ini nambah hubungan 1,5 kilo Oke Saya coba ini 9,5 kilo 9 Hampir mendekati 100% ya Masih 95%-an Saya coba angkat Jepret Nggak pe-nya Bismillahirrahmanirrahim Keangkat ya Alihat ya Ya Dengan 25% Kesuatannya Tadi saya agak Nyentak jadinya ya Padahal tadi udah keangkat ya Ya Jadi aman main di sekitar 95% ternyata dia Tadi Udah keangkat Tapi Saya Angkatnya agak keras Jadinya putus Ya, jadi Kekuatannya ini Mendekati Saya uji coba ya Ya 95%-an dia kuat ini Dari Yang tertulis di label Dengan beban sekitar 9,5 kilo Oke, untuk uji cobanya Kira-kira seperti itu Sampai jumpa lagi Di video saya Wilain kesempatannya Akhirnya Saya ajakkan Terima kasih Dan Salam satu hobi Semangat Terima kasih